Tahun baru Imlek menjadi berkah bagi para pengusaha makanan, salah satunya usaha kecil dan menengah di Goa, Sulawesi Selatan yang membuat donat dengan tema Imlek. Tema ini tentunya dipilih untuk menarik minat konsumen. Donat manis yang dihias lucu dan menarik ini menjadi salah satu usaha yang mendapat berkah di masa tahun baru Imlek. Karena banyak warga di Goa, Sulawesi Selatan yang memesan donat dengan tema Imlek ini untuk dikirimkan ke kerabat mereka. Secara proses pembuatan, donat ini tak berbeda dengan donat-donat pada umumnya. Bahan dasar yang sudah disiapkan diolah menjadi adonan kemudian dibentuk. Lalu adonan yang sudah dibentuk digoreng dan selanjutnya dihias dengan tema Imlek. Donat-donat ini pun terlihat lebih menarik. Menurut pemilik usaha, ia tak hanya memanfaatkan tema Imlek saja. Namun setiap ada perayaan besar, ia selalu membuat donat dengan tema khusus, dengan tujuan untuk menarik minat konsumen. Temanya tema Imlek. Seperti apa persiapannya? Persiapannya itu seperti saya siapkan, kayak dekorasi-dokerasi kongsi pacarai Imleknya. Terus belajar dari mana untuk menemukan kreativitas seperti ini? Belajar sendiri. Belajar sendiri? Ya, supaya menarik pebeli. Oh, salah satu promotor juga? Ya. Dan atas kreativitasnya, penjualan donat dengan tema Imlek ini mengalami peningkatan produksi karena adanya peningkatan pesanan. Untuk satu dus yang berisi 12 donat, dibanderol dengan harga Rp30.000. Dan sejak seminggu hingga mendekati tahun baru Imlek kemarin, sang pemilik sudah bisa menjual hingga ratusan dus donat.